Dan untuk membahas mengenai serangan koalisi Amerika Serikat ke Surya, kita akan bergabung dengan pengamat timur tengah. Ada Mas Arya Sandi Yuda melalui sambungan telepon siang hari ini. Selamat siang Mas Arya. Siang. Ya Mas Arya, kalau kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu, Donald Trump juga sempat sebenarnya melakukan atau memberikan peringatan bahwa akan melancarkan aksinya ke Surya. Namun kita belum tahu sebenarnya kapan dan akhirnya terjadi pada hari ini tangkapan Anda, Mas Arya. Ini kan sebenarnya kalau dilihat dari statement dari US Secretary of Defense, Mattis itu bilang ini adalah strike are one time shot. Artinya dia hanyalah serangan yang tidak ada rencana kelanjutan. Kalau secara declare statement seperti itu. Jadi ini dilihat dari statement Mattis, terus kemudian dari General Dunford yang bilang strike are over, berarti ini hanyalah semacam peringatan bahwa semua pihak yang sedang bermain di Surya itu harus segera mengembalikan kondisi kepada status quo. Maksudnya apa? Kita kan baru melihat ada pertemuan antara Turki, Iran, dan Rusia ya. Dan itu memberikan sinyal yang mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat. Dan ini sebenarnya peringatan, jadi tidak ada rencana. Dan ini persis sekali apa yang terjadi di akhir tahun kemarin. Jadi semacam upaya untuk mengembalikan kepada status quo. Oke, mas Arya, tapi meskipun pihak Amerika, Perancis, dan juga Inggris menyatakan bahwa ini hanyalah sebagai sebuah serangan jangka pendek begitu atau semacam peringatan, tapi tentu ini juga akan berdampak atau memancing amarah dari Surya maupun Rusia mungkin. Tentunya ini akan ada dampak panjangnya. Apa yang Anda lihat dampaknya nanti? Ini kan rangkaian ya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ada agen ganda Rusia yang dieksekusi. Terus kemudian juga kita tahu bahwa Rusia tidak hanya terlibat di Surya. Jadi Rusia itu berperan di tiga mikrokosmos konflik dunia. Ada di Asia Pasifik, di ekskalasi nuklir Korea Selatan, terus kemudian di Ukraina terkait dengan konflik Crimea. Jadi ini sebenarnya bingkai besarnya adalah kontestasi antara Amerika Serikat dengan Rusia. Amerika Serikat membawa koalisinya. Sementara ini kita menyebut, bisa sebut Amerika bersama Perancis dan Inggris. Dan Rusia sedang menggalang kekuatan bersama koalisinya juga dalam hal ini. Ini Iran yang pasti dan satu lagi adalah yang sebenarnya merupakan US secondary bandwagoning state di Timur Tengah, yaitu Turki. Nah, Turki ini dalam prosesi yang ditarik-menarik antara dua kekuatan tersebut. Jadi memang tujuannya bukan sekedar Surya sebagai sebuah lahan konflik, tapi ini adalah kontestasi besar antara Amerika Serikat dengan Rusia. Nah, dan kita tahu sebenarnya di awal tahun ini kan Amerika Serikat mengeluarkan sebuah grand strategy yang namanya Great Power Competition. Yang mengalihkan dari persepsi ancaman utama Amerika Serikat adalah terorisme kepada Rusia dan China. Jadi memang ini rangkaian dari itu semua. Rangkaian dari upaya melakukan kontestasi kepada Rusia di satu sisi, dan melakukan destabilisasi secara global di tiga titik utama yang terjadi konflik tadi. Di Eropa ada Ukraina, di Asia Pasifik ada Korea Utara, di Timur Tengah itu ada Surya. Oke, Mas Arya, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa ada kontestasi antara pihak Amerika Serikat dengan Rusia, begitu. Tapi khusus untuk serangan hari ini, Mas Arya, apa yang Anda lihat? Apakah hanya Amerika Serikat dengan koalisinya, Inggris dan juga Perancis, hanya ingin kita katakanlah, tanda kutip, show off kepada Rusia, atau ada ini menjadi dasar tindakan berkelanjutan nantinya, atau seperti apa Anda melihatnya, Mas Arya? Iya, kan serangan ini punya tiga maksud ya. Yang semuanya, tiga maksud itu terkait dengan chemical weapons yang ada di Surya. Jadi memang ada kecenderungan, Surya itu menjadi salah satu mitra perlombaan senjata, senjata, ya, koalisi yang dipimpin oleh Rusia. Nah, serangan dari Amerika Serikat ini, betul tadi ada sisi show off-nya, tapi dilihat dari targetnya dia membidik, apa namanya, infrastruktur persenjataan chemical weapons yang ada di Surya, terus kemudian pusat kontrol, kendali, komen kontrol yang ada di Surya, itu memang sedang memberikan pesan, sekaligus mengukur dan menakar, apakah kekuatan Surya itu bisa melakukan retaliation, gitu. Surya dalam hal ini dipandang, tidak hanya Surya-nya, tapi juga Rusia dan Iran. Jadi memang perlombaan senjata ini sedang diukur juga, Amerika Serikat sedang mengukur perlombaan senjata yang berlangsung, ini sejauh apa, gitu. Nah, sejauh ini yang kita lihat, Surya sebenarnya masih punya kemampuan untuk memukul balik, tapi masalah apakah itu digunakan atau tidak, itu kita masih... Oke.